Al-Fagih berkata, Muhammad bin Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Al-Masudi dari Zaid bin Rafi, dari Abu, Ubaidah di mana ia berkata, Ab. Duliyah bin Masudera berkata, keselamatan itu berada dalam dua hal yaitu tagwa dan niat, dan kebinasaan itu juga berada dalam dua hal yaitu putus asa dan ujub. Dari Wah bin Munabihera bahwasannya ia berkata, pada zaman dahulu ada seseorang yang sudah beribadah kepada Allah selama 70 tahun di mana ia tidak berpuasa hanya hari Sabtu saja kemudian ia bermohon kepada Allah untuk suatu hajat namun Allah tidak mengabulkannya lalu ia menyesali dirinya dan berkata dalam hati, Seandainya kamu mempunyai kebaikan niscaya aku penuhi hajatmu, dan aku telah memenuhi hajat orang yang sebelum kamu. Malaikat lalu turun kepadanya dan berkata, Wahai manusia, sesungguhnya saat di mana kamu merasa rendah diri itu lebih baik daripada ibadahmu yang lalu selama 70 tahun.